Tim Sar Tual dan warga melakukan upaya pencarian terhadap salah satu nelayan asal desa Tayando Maluku Tenggara, Rauf Kabakoran, 70 tahun yang hilang saat melaut. Upaya pencarian tetap dilakukan Tim Sar, meski dalam kondisi gelombang tinggi dan angin kencang. Setelah melakukan pencarian, Minggu sore Tim Sar dan warga setempat akhirnya menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia di pesisir pulau. Dugaan sementara, korban tewas tenggelam usai terjatuh dari atas sampan miliknya yang terhempas ombak tinggi. Sejak dua minggu terakhir, perairan bagian Tenggara Maluku diterjang cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi yang mencapai hingga 3 meter. BMKG Ambon pun telah keluarkan peringatan agar warga di pesisir untuk tidak melaut. Kadek Martana, Bahtiar Wamual melaporkan untuk NET.